dapet lagi mabru dua dapet tiga dapet satu mabru dapet dua muncul lah kalian oke dapet satu dapet dua dapet tiga dapet empat oke dapet dua mantap mabru dapet tiga aja ya you got a friend in me you got a friend in me hey what's up mabru apa kabar bro oke mabru apa kabar kalian semuanya jadi kali ini ya oce bakal mau pake senjata shotgun hs2126 nih mabru ya kenapa oce mau review senjata ini ya oce udah lama banget gak pake senjata ini kalau kalian tahu ya udah lama banget kontennya juga gak pernah dibuat lagi ya sekarang oce mau bagi-bagi guys sebentar attachment yang menurut oce mantep banget untuk senjata ini ya menurut oce senjata ini termasuk senjata yang lumayan toxic mabru ya seriusan ya orang-orang pasti pada kesel kalau kalian pake senjata ini ya tapi kalian harus tahu cara makanya gitu loh mabru ya oce juga dapetin senjata ini maksudnya mau nge-review senjata ini karena oce pas main ringkat beberapa hari yang lalu oce ketemu musuh yang pake hs2126 dan senjatanya pas oce pake enak banget ya oce ngekill mulu waktu itu ya jadi oce kasih tau aja nih kalian sekarang ya mabru ya bagaimana sih senjata ini ya oke lagi banyak banget yang belum tahu ya belum tahu settingannya bahkan belum pernah pake juga gitu senjata ini ya kalian gak boleh underestimate senjata ini jelek nih wah jangan salah men oke kalian nonton dulu gameplay oce ya let's go mabru kita bakal main ringkat yo oke mabru oce udah di dalam game nih mabru ya wah kacau nih mantep banget sih ya hahaha kita tes aja ya hahaha kita tes aja ya hs ini dia mabru kita rasa langsung saja ya mari kita coba nah mati kamu nak dapet lagi mabru dua dapet tiga kacau men eh aduh oke dapet lagi mabru santai gimana musuhnya hs2 dapet ya dapet dapet waduh ada orang lah dua nungguin ya woy dapet satu mabru dapet saja eh dapet kamu ketahuan mabro ya dapet lagi oke agak susah ya nembak yang jauh mabro ya kelemahannya sih itu menurut koce ya dapet lagi dapet lagi mabro oke mati saja tuh orang ya eh dapet aja mabro dua eh dah ituan eh mati lagi dia oke dapet aja dapet dua dapet tiga mabro ya malah mati lecak oke ini pokoknya the best banget sih mabro ya oke oce bakal mau main satu game lagi ya satu match lagi karena ini asik banget menurut roce ya let's go kita coba saja ya hs parah banget ya oke mabro ya kita di game selanjutnya nih ya oce dapet maps shoot house ya hardpoint let's go kita coba nih ya ini map shotgun sih harusnya hasilnya lebih banyak skillnya daripada yggm sebelumnya emabro oke let's go oke dapet satu tapi pelurunya agak boros sih ya kadang keluar empat eh empat peluru ya bukan tiga ya tadi aja pernah ngomong tiga kalo ga salah ya salah ngomong bro harusnya tuh empat aja ya eh empat aja hehehe kompat aja muncul lah kalian oke dapet satu dapet dua dapet tiga dapet empat waduh hampir saja ya dapet satu dapet dua wah nempel tidak 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 kenapa itu ya nempel bisa nempel gimana caranya kasih tau caranya emabro ya saya tidak bisa bisa sampai nempel ya ngeselin banget bomnya salah juga oke mantap ya oke mantap ya oke oke dapet satu dapet lagi mabro sakit banget pas lidahin senjata disini ada orang ternyata ya ya mati dia jangan kau coba-coba ya dapet lagi eh seh dah mati dia dapet dua mabro ya eh bang bang itu apa bang itu apa bang hahaha asem banget gimana musuhnya oke dapet dua mantap mabro dapet tiga aja ya waw men mantap sekali ya ini final game keren ya mabro ya dapet dulu final game baru ocak kasih tersimana tersimana tersimanya ok or si tunggu-tunggu-tunggu dulu ya liat dulu nih nantep nih Jadi penyebaran pelurunya tidak terlalu parah sekali Terus hipfire blood spreadnya juga lebih dikurangin ya Biar pelurunya lah tidak terlalu menyebar ya Oke, kok ini mantap banget sih ya Terus heavy barrel ya Ini ngoreng ADS blood spread Sebenernya nggak terlalu butuh ya Karena kita tuh nggak pake ADS ya Kita pakenya hipfire gitu Tapi ini nambahin damage range-nya mah bro ya 30% lumayan banget daripada yang lain ya Oke, dan selanjutnya aja pake speed up kill ya Speed up after kill ya Jadi kalo kita bunuh musuh Seperti pake KNM atau shotgun lainnya ya Nambahin kecepatan movement Kalo kita nge-kill gitu Jadi setelah nge-kill Langsung belut ya Jadi mobility-nya dari situ ya Maksudnya movement-nya ngambil dari situ Sebenernya kan ini attachment-nya Nggak gedein mobility banget soalnya mah bro Oke, terus selanjutnya ini hipfire blood spread Dan ngurangin sprint to fire delay ya Jadi delay-nya lebih dikurangin gitu mah bro ya Pake My Pelaser 5MW ini Mantep pokoknya Ini cocok banget ya Pokoknya ini kalian cari yang ngurangin Hipfire blood spread ya Pokoknya cari itu ya Dan selanjutnya kita pake F-bird shot Nah ini penting banget ya Oke, ini nambahin 12 spread per shot ya mah bro Terus nambahin ada 10 spread Nambahin ini fire blood spread Ya pokoknya mantep lah Pokoknya ya Ya kayak gitu aja ya mah bro untuk video kali ini Kalo kalian suka sama videonya Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan kalo kalian mau OC share terus Gunsmir atau attachment gokil lainnya Pokoknya tetep dukung OC ya Jangan sampe kalian lupa untuk subscribe ya mah bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax